Assalamualaikum Sob, kembali lagi di Dewan Gadget, memberikan solusi dan menyajikan teknologi yang terupdate. Sebelum menonton video ini, ada baiknya Sobat klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar Sobat selalu dapat update-an dari video-video kita selanjutnya. Nah, di video kali ini, kita bakal ngasih tahu Sobat cara untuk menonload story Instagram dengan aplikasi dan tanpa aplikasi di Android dan di iPhone. Kita langsung saja ke cara yang pertama, download story Instagram di iPhone tanpa aplikasi tambahan. Caranya gampang, Sobat hanya perlu ke story yang ada di Instagram, klik 3 titik di pojok kanan bawah, kemudian klik simpan. Maka, akan ada 2 pilihan yang diberikan. Sobat tinggal pilih, lalu Sobat bisa simpan langsung di galeri iPhone tersebut. Cara yang kedua, menyimpan story dengan R-sip. Cara yang kedua ini, berpaling ke Android, yang mana caranya dengan masuk ke setting di Instagram, lalu pilih privasi, kemudian klik cerita. Nah, di sini, Sobat hanya perlu mengaktifkan mode simpan ke galeri dan mode simpan ke R-sip. Dengan begini, video akan otomatis tersimpan di galeri dan di R-sip. Kita juga bisa langsung melihat hasilnya seperti ini, Sob. Cara yang ketiga, dengan aplikasi Story Saver. Cara yang terakhir ini, akan melibatkan aplikasi tambahan untuk mendownload story Instagram kita dan Instagram orang lain. Pertama, download terlebih dahulu aplikasinya, lalu install. Setelah itu, login dengan Instagram Sobat. Di sini, saya sudah login terlebih dahulu ya, Sob. Setelah masuk dengan login, Sobat bisa pilih Instagram teman yang ingin di-download story-nya. Maka, Sobat akan diberikan tampilan dengan tiga opsi, yaitu feed, cerita, dan IGTV. Sobat bisa klik story dan klik undo. Dan, untuk melihat hasilnya, kita bisa langsung cek di galeri tersebut ya, Sob. Iya, itulah tiga cara yang bisa Sobat coba untuk download story Instagram sendiri dan story Instagram teman. Oke, Sob. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu. Kalau ada kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Nantikan terus video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.